Intro Halo guys, balik lagi di Kutu Dapur Official, tentunya bareng aku Ri Nah hari ini aku mau share ke kalian bagaimana sih caranya membuat adonan bakpo yang baik dan benar tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah aku jalanin selama aku kerja beberapa waktu yang lalu jujur aja ini pengalaman pribadi sih, kalau buat aku tuh yang namanya bikin bakpo itu tidak semudah yang dibayangkan karena tricky banget, jadi pas awal-awal aku bikin bakpo itu selalu aja kusut dan saat itu sebenernya aku udah kerja juga di hotel gitu kan, tapi pas dapet pesenan ada pau gitu kan untuk coffee break itu pernah beberapa kali bakpo yang kita sajikan ke tamu itu bentuknya itu gak karuan pokoknya ada kisut-kisutnya gitu deh gitu ya nah hari ini aku mau kasih bocoran ke kalian berdasarkan pengalaman aku bagaimana sih caranya membuat adonan bakpo atau untuk kalian pemula nih kita lihat dulu cara step by stepnya untuk membuat adonan paunya itu sendiri gitu pokoknya ini bahannya sederhana, tekniknya juga sederhana, jadi aku bilang ini teknik instan yang bisa kalian praktekkan di rumah ini boleh kalian pergunakan mesin, kalian bisa menguleninya itu dengan menggunakan tangan atau manual gitu pokoknya jangan kemana-mana, ikutin aku terus, tetap di kutu dapur official setelah terigu boleh kalian masukkan gula pasir setelah gula pasir boleh kalian masukkan susu bubuk, ini aku pakai yang full cream biar dia itu rasanya lebih enak, lebih soft setelah susu bubuk, aku masukkan, ini adalah ragi instan ragi instan ini bentuknya serbuk ya guys, jadi untuk kalian yang belum pernah pakai, jadi ragi itu bentuknya macam-macam jenisnya, ada yang coral, ada yang serbuk kayak gini, ada juga yang fresh yang seperti kotak dadu gitu, jadi itu harus diharuskan ke dalam air, kalau disini kita pakenya yang instan merknya macam-macam, ada pengoripan, ada permipan, ada sharp, ada angel, dan lain sebagainya ini adalah putih telur nah, jadi ini semua bahan kering, kita campur, terus putih telur juga kita campur guys nah, untuk mengudahkan, ini langsung aku aduk ya ini biar lebih cepat aja nah, setelah campur, baru kita nyalakan mesinnya guys terus selamat menikmati 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 selamat menikmati